Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku yang dirahmati Allah Kita teruskan kajian kisah tentang sahabat Mus'ab bin Umair Yang sudah melangkah di episode kedua Setelah beliau diusir oleh ibunya dan keluarganya Karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW Dan selalu memegang teguh atas keimanannya Kemudian setelah itu suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah SAW untuk menunaikan Sebuah misi yang sangat penting Beliau Nabi Muhammad SAW menunjuknya sebagai duta nabi ke wilayah Madinah Mengajarkan Islam kepada kaum Ansar yang beriman Dan berbayat kepada Rasulullah SAW saat bayat Akobah Itu bayat Akobah ini adalah sumpah setia yang diiklarkan utusan kaum Muslimin Madinah kepada Nabi di Akobah Sebuah bukit di Mina Peristiwa ini terjadi dua kali Yang pertama pada tahun ke-12 kenabian dan yang kedua pada tahun ke-13 kenabian Ini untuk menarik kaum yang lain agar masuk agama Allah Serta mempersiapkan Madinah sebagai kota tujuan hijrah yang agung Padahal di saat itu Di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW Ada yang lebih senior dari segi umur dan lebih terpandang Serta lebih dekat dengan beliau Namun beliau Rasulullah Tetap memilih Mus'ab Al-Khair Dengan penuh kesadaran Beliau tengah memberikan tugas yang sangat penting Beliau Rasulullah sadar Tengah menyerahkan nasib Islam di Madinah Yang akan menjadi kota hijrah Tempat bertolaknya dakwah Markas para da'i Para pembawa kabar berita Dan para prajurit setelah beberapa waktu kemudian Mus'ab pun tidak ragu untuk mengemban amanah ini Dengan bertopang pada karunia Allah Yang diberikan berupa kecerdasan otak dan keluhuran budi pekertinya Ia kemudian menyergap hati penduduk Madinah Dengan kezuhudan dan keikhlasannya Sehingga orang-orang datang berbondong-bondong memeluk Islam Pada awal kedatangannya di Madinah Ia tidak menemukan siapapun Kecuali hanya 12 orang gelintir yang memeluk Islam Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya berbayat kepada Nabi Saat bayat akobah pertama Namun dalam hitungan beberapa bulan saja Dakwahnya mendapatkan sambutan yang luar biasa Saat musim haji berikutnya Pada peristiwa bayat akobah yang kedua Sekelompok kaum muslimin Madinah Datang menemui Rasulullah SAW Sebagai wakil muslim yang berada di Madinah saat itu Jumlah mereka sudah mencapai 73 orang laki-laki dan 2 perempuan Sudah sangat ya cukup pesatlah perkembangannya Pada saat didatangi Mus'ab bin Umair Mereka datang dipimpin oleh pemimpin mereka Manusia yang menjadi duta bagi Nabi mereka Dengan kecerdasan dan kegigihannya Mus'ab bin Umair membuktikan bahwa Rasulullah SAW tidak keliru di dalam memilihnya Mus'ab sangat memahami risalahnya dengan sempurna dan mematuhi batasan-batasannya Ia mengetahui dirinya adalah penyeru menuju Allah SWT Pembawa kabar gembira dengan agama yang menyeru manusia pada petunjuk dan jalan yang lurus Dan ia sebagaimana Rasul yang ia imani Tidak memiliki kewajiban lain selain bertugas untuk menyampaikan Mus'ab ketika di Madinah Dia itu tinggal di rumah As'ad bin Zurarah sebagai tamu Keduanya bahu-membahu mendatangi berbagai kabilah Mendatangi rumah-rumah dan majlis-majlis di Madinah Membacakan kitab Tuhan yang mereka bawa Menyerukan dengan penuh kebijaksanaan terhadap kalimat Allah SWT Bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa Pernah suatu ketika terjadi peristiwa yang hampir saja membawa bencana bagi dirinya Dan orang-orang yang mengikutinya Namun hal itu dapat diadangnya berkat akalnya yang cerdas dan semangatnya yang membarah Ketika memberikan wejangan kepada orang-orang Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Usaid ibn Hudayr Ketua suku kabilah Abdul Ash'al di Madinah Usaid datang dengan menghunus belatinya Dengan dada dipenuhi amarah yang bergejolak terhadap orang yang menyebarkan fitnah diantara kaumnya Mengajak mereka menjauhi Tuhan-Tuhan mereka Berbicara tentang Tuhan Esa yang tidak pernah dikenal sebelumnya Kaum muslimin itu yang tadinya mengerhubungi Mus'ab itu merasa jengkel dengan Usaid bin Hudayr Yang datang membawa amarah meluap-luap Namun Mus'ab al-khair tetap bergeming tenang dan teguh serta teduh Usaid ketua suku kabilah ini berdiri dengan dada bergolak Lalu berkata kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad ibn Zurarah Apa maksud kedatangan kalian ke kampung kami? Apakah hendak membodohi kaum lembah kami? Pergilah jika kalian tak ingin pergi dari dunia ini Mendengar ucapan Usaid Mus'ab tetap tenang laksana samudera yang tenang dan kukuh Laksana tenangnya cahaya fajar Mengalirlah semua isi hati Mus'ab al-khair Dan bergeraklah lidahnya mengeluarkan kata-kata yang lembut Tidakkah engkau ingin duduk dan mendengarkan dulu Pak Usaid? Seandainya engkau menyukainya engkau dapat menerimanya Sebaliknya jika tidak kami akan menghentikan apa yang tidak engkau suka itu Simple kan? Kami tidak memaksa Bagaimanapun juga Usaid bukan seorang yang bodoh Ia tahu Mus'ab mengajaknya berbicara dari hati ke hati Yang diminta Mus'ab hanyalah agar ia bersedia mendengar Tidak ada yang lain Jika kelakmenya tujui Ia akan membiarkan Mus'ab karena ia merasa setuju dengan apa yang dibawanya Dan jika tidak Mus'ab akan meninggalkan kampung dan kaum mereka untuk mencari tempat dan kaum lain Ini kan tidak merugikan dan tidak ada pula yang dirugikan Kenapa harus pakai marah-marah? Da'wah ini ya seperti yang dilakukan Mus'ab ini Engkau cukup adil Kata Usaid Lalu ia menjatuhkan belatinya ke tanah dan duduk mendengarkan Mus'ab tidak membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan dakwah yang dibawa Muhammad Ibn Abdillah Kecuali nurani Usaid mulai terang dan bercahaya Nurani-nya terketuk seiring untayan kata-kata Mus'ab Jiwanya diselemuti keindahan urayan Mus'ab Belum sempurna Mus'ab memberi penjelasan Usaid benar-benar terpikat Hingga ia berseru Wah alangkah indahnya ucapan itu Alangkah benarnya Apakah gerangan yang harus dilakukan oleh orang yang hendak memeluk agama ini? Gimana? Sontak suara tahlil la ilaha illallah bergemuruh Seakan hendak menggoncangkan bumi ini sekuat-kuatnya Lalu Mus'ab berkata Ia harus menyucikan diri pakaian dan badannya Serta bersaksi Tidak ada Tuhan melainkan Allah Usaid pun segera meninggalkan mereka Tidak lama kemudian ia kembali dengan tetesan air suci yang mengucur dari rambutnya Lalu berdiri menyatakan kesaksiannya Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Dan Muhammad SAW utusan Allah Berita itu pun segera menyebar secepat kilatan cahaya Tak lama kemudian Sa'ad bin Mu'al datang dan ingin mendengarkan urayan Mus'ab Ia merasa puas dengan urayan Mus'ab dan memeluk Islam Langkah ini disusul pula oleh pemuka suku lain Termasuk Sa'ad bin Ubadah Dengan keislaman mereka ini Sempurnalah nekmat keislaman kota Madinah Lantas penduduk kota itu ramai memperbincangkan Jika Usaid Ibn Hudayr, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam Apalagi yang menghalangi kita Karena memang orang-orang itu adalah tokoh-tokohnya kaum wilayah Madinah Mari kita pergi menemui Mus'ab dan beriman kepadanya Orang-orang berkata Kebenaran mengalir dari celah-celah giginya Tak ada yang menyangka para sahabatku Duta Rasulullah SAW yang pertama menuai kesuksesan Tiada Tara Suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya Hari berganti hari dan tahun pun berlalu Tibalah saatnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya R.A.W hijrah ke Madinah Sementara kedengkian orang-orang Quraish semakin membuncah Mereka menyiapkan segala kebatilannya dan melanjutkan penindasannya terhadap hamba-hamba Allah yang salih Terjadilah perang badar Di sana kaum Quraish mencicipi pelajaran yang menghabiskan akal sehat mereka yang masih tersisa Mereka pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk menebus kekalahan ini Hingga meletuslah perang Uhud Kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan Rasulullah SAW berdiri di tengah barisan itu Menatap setiap wajah prajurit untuk memilih siapa yang pantas membawa bendera Maka diserulah nama Mus'ab Al-Khayr Dan ia pun tampil membawa bendera itu Peperangan pun segera meletus dan berkobar dengan sengitnya Namun pasukan panah kemudian melanggar perintah Rasulullah SAW Mereka meninggalkan kedudukannya di atas bukit Setelah melihat orang-orang musyrik lari kocar kacir karena kalah Dalam hitungan detik Perbuatan mereka segera mengubah situasi Kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan Secara tak terduga Pasukan berkuda Quraish menyerbu kaum muslimin dari puncak bukit Lalu pedang-pedang tajam dan buas pun tanpa ampun menghujani kaum muslimin Melihat kekacauan dan kekalutan meruntuhkan barisan kaum muslimin Musuh pun segera menunjukkan serangan mematikan ke arah Rasulullah SAW untuk membunuhnya Mus'ab bin Umair menyadari situasi yang sangat penting ini Maka diacungkannya bendera pasukan setinggi-tingginya Suara takbir mengguntur dan bibirnya laksana auman harimau Lalu maju melompat mengelak dan menyerang musuh dengan hebat Tidak ada yang ia inginkan saat itu Kecuali menarik semua perhatian musuh kepadanya Dan meninggalkan Rasulullah SAW Ya mus'ab berperang seorang diri Tetapi ia bertempur laksana sepasukan tentara yang amat besar Sebelah tangannya memegang bendera penuh ta'zim Sedang tangan yang lain menebaskan pedang dengan penuh kekuatan Namun musuh ian bertambah banyak Mereka ingin menginjak jasadnya dan menjadikannya sebagai jembatan untuk mencapai Rasulullah SAW Datanglah kemudian Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda Ia lalu menebas tangan mus'ab hingga putus Ketika mus'ab mengucapkan Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul Yang sebelumnya telah didahului oleh rasul-rasul Lalu mus'ab memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkukkan badannya Namun mus'ab segera menebas tangan kirinya itu hingga putus pula Mus'ab membungkuk ke arah bendera dengan kedua pangkal lengannya Ia mendekapkannya ke dalam dada mengucapkan Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh rasul-rasul Kemudian mus'ab menyerangnya lagi untuk ketiga kali dengan tombak Dan menusuknya hingga tembus ke punggung Dan tombak itu saat terpatah Mus'ab pun gugur dan bendera pun jatuh Mus'ab gugur bertempur habis-habisan dengan segala keberaniannya Mengarungi medan pengorbanan dan keimanan saat dicecar Ia mengira jika ia gugur tentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju rasulullah s.a.w. Tanpa ada penghalang yang akan melindunginya Pertempuran itu pun usai Rasulullah s.a.w. dan para sahabat Memeriksa medan pertempuran untuk menyampaikan salam perpisahan kepada para syuhada Saat beliau tiba di tempat terbaringnya jasad mus'ab Air mata haru meleleh membasahi wajahnya Rasulullah s.a.w. memendam duga cita yang mendalam Atas meninggalnya sahabat nabi tersebut Terlebih kaum musyrikin dengan biadab memotong tubuh mus'ab Hingga mengalirkan air mata suci dari kedua mata beliau Bumi pertempuran penuh dengan jasad para sahabatnya yang dalam pandangannya Masing-masing mereka menyelamatkan tanda kesungguhan iman Kesucian dan cahaya gemilang Walau diliputi duka Beliau tetap berdiri di depan jasad dutanya yang pertama itulah Mus'ab bin Umair Mengucapkan doa dan salam perpisahannya Ya Rasulullah berdiri di depan jenazah mus'ab bin Umair Menatapnya dengan penuh kasih sayang dan ketulusan Lalu dengan tatapan penuh haru Beliau Rasulullah memandang burdah yang digunakan untuk menutupi jasad mus'ab Beliau bersabda Dahulu di mekah tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya Namun sekarang rambutmu kusut dan tubuhmu hanya dibalut sehelai burdah Dengan pandangan sayu Beliau Rasulullah menatap medan pertempuran serta para syuhadak yang terbujur diatasnya Rasulullah SAW berseru Sungguh aku akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat Kalian semua sebagai syuhada di sisi Allah Sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup Beliau bersabda Berziarahlah dan kunjungilah mereka Serta ucapkanlah salam Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya Tak seorang pun muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka Para syuhada Kecuali mereka akan membalas salamnya Demikianlah kajian ini Semoga menjadi motivasi Menjadi renungan Menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh